Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Muhammad Yunus dalam seri tutorial e-print part 10 atau bagian 10 terkait dengan bagaimana cara mengunggah mandiri laporan PKL mahasiswa khususnya untuk mahasiswa politik negeri Jember untuk selanjutnya jika nanti ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar kita langsung saja ya karena sudah pernah sebelumnya sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mengunggah mandiri laporan PKL sebagai salah satu syarat juga mengajarkan membasis pustaka di perpustakaan politik negeri Jember silahkan Anda login menggunakan akun yang telah Anda diberikan oke ini saya menggunakan akun mahasiswa ya oke ini oke nanti jika Anda terkendala untuk login jangan lupa bisa menghubungi saya untuk saya resetkan passwordnya jika Anda belum punya akun jangan lupa mendaftar dulu pada link google form yang telah saya siapkan ya oke nanti bagi Anda yang baru yang belum punya akun silahkan jangan lupa disini ada register akun Sipora oke ya ini tinggal Anda klik kemudian nanti disini ada register untuk mahasiswa oke ini sederhana lagi biar tidak lupa oke nah nanti ini bagi Anda yang baru silahkan nanti ini form yang wajib Anda isi setelah Anda mengisi form ini jangan lupa untuk gabung ke dalam grup pembimbingan Sipora ini ya nah nanti seluruh informasi terkait dengan user account kemudian tutorial kemudian nanti jika Anda ada kendala atau apa semuanya akan saya share lewat grup oke jadi jangan tinggal gabung di grup baik sekarang biar Anda berpanjang kata kita langsung saja ya nah bagi yang baru nah sebenarnya cara upload TA sama dengan cara on upload laporan PKL cuma nanti ada beberapa isian saja metadata yang berubah yang harus Anda perhatikan oke ya yang harus Anda perhatikan biar nanti tidak salah ya oke jangan lupa pastikan Anda sudah mengganti password Anda ketika sudah berhasil login oke seperti ini oke disini ada edit tinggal ganti saja ya pastikan emailnya aktif juga pastikan emailnya aktif karena nanti petugas perpustakaan Anda menginformasikan ditolak ataupun diterimanya naskah yang Anda submit itu lewat email baik sekarang langsung saja kita klik minute deposit ini minute deposit nah disini kalau Anda pernah mengupload akan muncul misalkan begini sebelumnya Anda sudah upload laporan PA sekarang Anda akan upload laporan PKL jadi ini laporan PA yang telah kita upload ini dipenya desis nah disini statusnya under review berarti ini masih diproses oleh petugas perpustakaan gitu ya nah nanti Anda bisa cek sendiri kira-kira naskah yang telah saya submit ini kira-kira disini nah ini caranya disini Anda pastikan oh jika sudah benar dengan panduan nah kalau saya lihat yang ini sudah benar ini ya nah full text nya repository step only ada abstract kemudian ada ini di end dosen nya nama dosen kemudian ini divisinya diduga sahir ini sudah pas ini kemungkinan besar insyaallah langsung di approve oleh perpustakaan disini Anda bisa export sendiri di kolom detail Anda bisa cek untuk memastikan ya Anda nanti yang ini silah nanti Anda bisa tahu sendiri kira-kira didolak tidak diterima tidak yang Anda upload Anda bisa cek sendiri disini oke kemudian seandainya seandainya nanti ini seandainya nanti naskah Anda diterima maka nanti ini yang link link ID Anda yang ini link artikel Anda yang ini ini yang akan dikirimkan atau pembereduan dari email ke email Anda ya oke disini ada action jika jika Anda misalnya ingin meminta ini dihapus ini bisa dihapus nih jadi Anda bisa request delete ya biar nanti bisa Anda meluat baru oh ini ternyata salah saya Anda salah upload misalnya salah ini misalnya mau dihapus bisa atau kembali edit sendiri oke sekarang kita klik manage deposit kemudian new item oke kemudian disini nah biar nanti ada bedanya dengan yang DA kalau tugas akhir kita pilih yang thesis nah sekarang biar enak nanti untuk klasifikasinya untuk yang laporan PKL Anda pilih yang experiment ya pilih yang experiment nah kalau order nanti ini kita gunakan untuk yang lain nah khususus yang TA thesis kemudian yang laporan PKL pilih experiment oke ini ya pastikan pilih experiment laporan PKL ini yang membedakannya kalau TA itu thesis kalau PKL itu experiment oke anda next nah kemudian kita pilih choose file berarti anda harus nanti untuk file-file yang di upload itu sama ya file-file yang di upload itu kereduannya sama seperti yang di TA misalnya misalnya yang akan anda serahkan ke perpustakaan yang dalam bentuk file CD itu laporan PKL isinya seperti ini oke ya nah jadi aturannya sama gitu cuman kalau yang laporan PKL tidak sesaklak yang ada di TA kalau TA itu kan wajib ada abstrak kemudian ini ada abstrak kemudian bab satu kemudian ini sama petug pustaka kalau TA seperti ini nah sekarang kalau laporan PKL jika laporan PKL formatnya sama atau ada mengandung hukum sur keempat file ini berarti wajib Anda untuk upload tapi misalnya di prodi Anda laporan PKL tidak ada abstrak yang ada cuma ringkasannya yang ada cuma ringkasannya berarti boleh abstrak diganti oleh ringkasan tapi kalau saya rasa pasti ada semua pendahuluan datar pustaka pasti ada semua jadi ini komponen utamanya jadi sama dengan TA oke berarti ini tinggal Anda pilih saja oke kita pilih oke misalnya nah yang masih bagus tadi nah ini nah misalkan ini kalau kalau laporan PKL biasanya abstraknya cuma Indonesia saja oke misalkan Indonesia ya ini abstraknya oke upload jangan lupa dulu ganti disini ini aja yang submitted version kemudian ini abstrak kalau Anda pakai ringkasan tidak ada abstraknya berarti boleh pakai ringkasan ya presi balik itu anyone ya saya sempat cek punya teman-teman Anda yang kembali APTA ada yang memilih abstrak ini ini stop only salah ya yang meneguh anyone boleh didulut oleh siapa saja kemudian lisensinya ini share like 40 oke kalau sudah update kemudian kita hidden kemudian choose file lagi kemudian bab satu oke ini karanya sama ya ini tinggal ganti ini misalnya satu oke bab satu kemudian Anda pilih lagi yang ini pilih lagi yang full text atau data pustaka duluan tidak apa-apa oleh teman-teman duluan oke ini submitted ini pustaka ini anyone oke update kemudian lalu laporan lengkapnya oke ini sekalian bagi yang baru yang bagi yang baru mau upload DA juga kebetulan ada beberapa settingan yang saya sempat sempat update ya nanti Anda bisa lihat lihat oke kita lihat dulu ini sedang upload oke caranya sama sebenarnya tadi yang membedakan di awal kalau yang di apil desis kalau ini memilih experiment ya oke ini lakukan lengkapnya kita edit ini submitted fashion misalnya laporan lengkap oke nah ini karena ini laporan lengkap pkl juga kita aturnya sama dengan skripsi ya kita buat dia hanya bisa diakses oleh user atau staff only oke ini ini biarin kalau dia update pastikan semuanya ini terisi ya oke pastikan ini nah ini pastikan nah ini restript ya restript to reposter only nah selebihnya lain sama oke jadi yang lain ini sama semua ya ini sama merti misalnya oke kita misalkan copy kan biar bagus hasil kopiannya anda copy dulu disini ini kemudian di ctrl A ctrl x lalu disini oke ini ya kemudian abstract nanti pastikan judulnya menggunakan huruf ini huruf kecil huruf besar di awalnya ya yang ini huruf besar di awalnya menggunakan huruf kapital atau huruf kecil semua nanti 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 aktrak copy kan oke copy isinya saja jangan dengan tulisan abstract nya biar paste disini ctrl x nah baru disini oke sekarang mahasiswanya kreator ini berisi mahasiswa siapa namanya ini nah ini saya buat contoh aja bayangkan ini laporan pkl caranya sama dengan skripsi nah ini kan kapital semua ini harus diubah preset ya oke karena ini sudah ada nah ini caranya ya jadi nanti name nya ini 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 anda copy kemudian paste semua disini formatnya ini seperti ini formatnya nomor besar oke kemudian prosen pimpinnya siapa pkl nya tidak pilih mana yang paling tepat ada gak supervisor disini survivor yang ada oke kalau gak ada kita pilih aja yang disis advisor ya oke tidak apa-apa pilih aja yang ini dosen pembimbing nah sekarang ini kita lihat di pengesahannya siapa dosen pembimbing pkl nya kita lihat nah kita lihat ini munih 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 dian munih dian ya oke karena ini sudah ada tinggal seketika manjang munih nah munih dian munih dian w dian w oke nidn nya nah untuk nidn sama caranya anda buka google berarti disini saya copykan aja ini copy nidn jadi beda nip itu beda dengan nidn nya nip yang ini yang formalisasi panjang kalau nidn ini oke kemudian ini yang anda copykan ketikkan dulu disini nidn ya nipi dian dan baru paste oke seperti ini ya harus nyambung nah disini divisi ini yang saya ubah ini yang saya ubah ya oke nanti di divisi ini anda pilih nah disini ada perpustakaan laporan pkl ini ya kalau tadi di awal ketika memilih diput anda pilih diputnya eksperimen nah divisinya pilih perpustakaan laporan pkl kalau yang ta kan sesuai dengan jenjang anda kalau misalkan yang di 4 anda kiri duit kalau yang di 3 tugas akhir diploma kalau yang laporan pkl ini pilih yang ini itu aja bedanya ya lain sama ini disahkan kapan 13 Agustus berarti 2020 Agustus oke ini ya kemudian jangan lupa isikan repensinya ya tinggal copy paste aja repensi dari dapet pustakaannya kemudian jangan lupa juga kontrol keyword abstractnya jangan lupa ya caranya satu-satu oke ini 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 bisa semua oke ini nanti repensinya anda tambahkan tinggal copy paste disini aja atau gini biar tidak salah terpustaka oke misalnya saya copy oke nanti ada copy semua ya saya sebagian aja ini kontrol V kontrol X kemudian taruh disini oke seperti ini ya plastika ini sudah benar divisinya sudah benar oke disini yang membedakan dia itu departemennya yang gak ada ya departemennya yang gak ada oke dia langsung nanti mengarah ke divisinya oke sekarang tinggal anda next oke langsung pilih rumpun pilih rumpun ilmunya misalnya apa nih oke pengambangan sistem informasi perencanaan DDI berarti DI bisa lihat disini ini teknologi informasi oke titik formatika berarti ini titik informatika tinggal add oke sudah ya tinggal next nah langkah terakhir adalah anda dibilang deposit tinggal deposit saja anda bisa kembali cek ini benar pandai isiannya bisa dicek jika ada yang salah bisa diperbaiki oke jika sudah tinggal klik deposit item now ini kita klik oke sudah selesai ya nanti tampilannya seperti ini tampilannya kalau anda klik detail nah seperti ini pastikan ini semuanya pdp sudah ada name nidn kemudian ini divisinya perpustakaan oke nah tinggal anda menunggu hasil review dari editor atau tugas perpustakaan nah bagaimana cara mengetahui artikel kita sudah diterima tinggal nanti anda buka saja di minute deposit anda lihat disini statusnya ini jika bahasanya anda review berarti ini masih dalam proses review oleh tugas perpustakaan anda hanya bisa melihat view item jika nanti diterima oke jadi saya tampilkan saya tontonkan yang sudah diterima nah jika nanti anda login misalkan ini saya punya saya ini saya sudah menerbitkan nanti jika anda sudah diterima misalkan begini anda tidak buka email misalkan nanti biasanya manual nanti pedugas akan mengimali anda manual oke anda memberitahu bahwa item anda sudah terbit anda buka saja akun anda pastikan item statusnya ini yang tidak di under view berubah menjadi live archip nah ini artinya anda sudah terbit untuk melihat artikelnya tinggal klik di sini view item nah ini kelihatan inilah link url ini link artikel anda ini nah ini ini ya nah terus nanti kalau misalnya artikel anda ditolak misalkan ditolak oleh perpustakaan maka disini akan nambah muncul lagi satu ini ada edit ya maka muncul simbol edit sama satu lagi muncul simbol pola pola dunia itu untuk deposit item oke misalkan anda ditolak isi anda tidak lengkap salah upload file nanti tinggal anda edit ya tinggal edit saja bagian yang salah kemudian diposit kembali oke mungkin itu yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat ya jangan lupa ada perbedaan antara TA dengan ini PKL bedanya adalah yang pertama kalau TA pilih desis kalau PKL pilih eksperimen kemudian pada saat mengisihkan divisi nah kalau TA pilihlah perpustakaan kemudian divisi perpustakaan kemudian yang tipenya tugas akhir ya sesuai dengan tinjang anda kalau yang laporan PKL divisinya pilih laporan PKL perpustakaan laporan PKL demikian semoga bermanfaat jika ada pertanyaan silakan sampaikan di kolom komentar atau bisa WA saya atau tanyakan di grup ya semoga bermanfaat sukses selalu sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh